Assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan membuat saus coklat sate buah dari coklat tos ya teman-teman yang rasa coklat tadi saya sudah memasukkan satu bungkus coklat tosnya ke dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan ya teman-teman nah ini hasilnya caranya itu minyak gorengnya itu dipanaskan dulu ya teman-teman sesudah panas kita tuang ke dalam wadah sesudah dituang ke dalam wadah lalu kita tuang coklat tos bubuknya secara pelan-pelan sambil diaduk ya teman-teman lalu kita coba tes dulu kekentalannya ya lalu kita ke atas kan masih seperti cair gitu ya teman-teman berarti masih kurang coklat tos bubuknya jadi kita tambahkan lagi teman-teman sampai kekentalannya itu pas ya jadi dikira-kira saja antara minyak dan bubuk coklatnya itu sampai kekentalannya sudah pas saja ya teman-teman lalu kita masukkan lagi coklat tosnya sambil diaduk-aduk agar dianya tidak menggumpal selamat menikmati kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai dianya rata diaduk-aduk diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai dianya itu antara coklat dan minyaknya itu sudah menyatu dan merata dan kalau misalnya sudah rata nanti baru coklat coklatnya ini kita celupkan sate buahnya ya teman-teman yang sudah dibekukan tetapi sebelumnya kita tunggu dingin dulu pasta coklatnya ini agar sate buahnya tidak meleleh ya teman-teman ini ya teman-teman saus coklatnya sudah dingin ya lalu kita aduk dulu sampai rata agar minyak yang tadi yang terpisah dari coklatnya jadi menyatu lagi kita aduk-aduk dulu sebelum celupin sate buahnya dan kalau sudah menyatu minyak dan coklatnya baru kita celupin ya teman-teman aku juga mau pakai topping keju ya teman-teman sesudah diculupin ke coklatnya nanti kita celupin ke itunya topping keju agar nempel kejunya itu selagi basah kita langsung celupin ke kejunya ya teman-teman ini teman-teman selamat menikmati jadi agar kejunya itu bisa nempel banget selagi dia basah langsung buru-buru diletakkan di keju tabur yang parutnya ya teman-teman soalnya kalau sudah mengering enggak mau nempel coklat itunya keju parutnya jadi selagi basah kita langsung letakkan di keju parutnya nih teman-teman kalau lagi basah dia nempel ops berserakan berantakan maaf ya teman-teman kalau kalau berantakan sekarang yang pisangnya ya tadi strawberry sekarang yang pisang ini yang pisang ya coklat sama kejunya nempel ya teman-teman selagi basah langsung buru-buru ditetakkan di kejunya agar dia nempel banget soalnya kalau sudah kering sudah tidak bisa nempel lagi kejunya ini ya teman-teman maaf ya teman-teman kalau berantakan ya kita sudah selesai ya teman-teman ngasih nyelupin sate buahnya ke coklat sama kejunya juga ini hasilnya ya teman-teman keju sama coklatnya nempel banget ayo ya teman-teman teman-teman maaf ya teman-teman kalau enggak rapi soalnya aku baru nyoba teman-teman sampai sini dulu ya teman-teman terima kasih sudah menonton video jarak Zaki Nisa ya jangan lupa klik like subscribe dan komen di bawah ya teman-teman terima kasih